Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Berjumpa lagi dengan Ustazah Dalam pembelajaran tematik Sebelum itu kita berdoa dulu ya Istiadadan Sudah siap Sikap berdoa Tangan ditengah Dahkan kepala ditundukkan Doaan A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Waladdulin Amin Rabbi ghofir li Wa liwalidayya Wa lilimu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Rabbana Inna ka jami'un Nasi liyawmin La rayba fee Inna allaha la yukhliful Mi'ad Rabbana Inna ka jami'un Nasi liyawmin La rayba fee Inna allaha la yukhliful Mi'ad Rabbana Inna ka jami'un Nasi liyawmin La rayba fee Inna allaha la yukhliful Mi'ad Amin Ya rabbal alamin 5 rules in the class 1. Follow direction quickly 2. Raise your hand for permission to speak 3. Raise your hand for permission to lift your seat 4. Make smart choice 5. Keep your beard teacher happy Sekian anak-anak kita berjumpa lagi sekarang ya pada pembelajaran tematik By video ya karena hari ini di sekolah lagi ada monef dari dinas untuk persiapan Tetap muka terbatas Oke untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tematik 4 ya Sudah punya bukunya semuanya kan tematik 4 subtema ke 1 Lalu pembelajaran ke 4 dan 5 Nah hari ini 2 PP Kemarin kita juga sudah belajar pada pembelajaran ke 2 dan 3 Pada pembelajaran ke 2 kemarin masih ingat mapel apa yang anak-anak pelajari kemarin? Mapel PPKN materinya tentang Pancasila Nah kemarin kita juga sudah belajar tentang Pancasila Simbolnya kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian di PP3 usaha buat tugas Tugasnya yaitu mencari pendapat Pendapat yang sesuai menurut anak-anak Pendapat yang Sikap pendapat yang menurut anak-anak sikapnya baik dan sikapnya buruk Dari cerita si semut dan bela belalang Oke ada yang belum mengumpulin tugas gak? Ada sepertinya ya Ayo dikumpulin ya Kita tunggu hari ini yang belum mengumpulin yang kemarin Oke itu mapel bahasa Indonesia Jadi awalnya anak-anak baca dulu teksnya Kemudian nanti anak-anak mencari Apa namanya pendapat Dari sikap yang dilakukan oleh si semut dan si belalang Oke sekarang kita lanjut Pada pembelajaran keempat Oke silahkan dibuka bukunya Pada halaman ke 28 Oke pada pembelajaran 28 Halaman 28 Nah disitu juga ada sebuah bacaan Sepertinya seru ya Kita baca yuk Dimulai dari pembelajaran 4 Pengetahuan apa saja Yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja Apa yang akan terjadi Jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu Oke Ini sesuai dengan tematik kita Judul tematik kita yaitu Tentang berbagai pekerjaan Orang tuanya anak-anak di rumah itu Pasti berbeda-beda pekerjaannya Dengan anak-anak yang lainnya Ada kemarin itu yang Berprofesi Bahasa kerennya profesi Ada yang berprofesi sebagai guru Ada yang profesi sebagai Apa namanya Apa saja ya kemarin ya Ada yang jadi guru Ada yang jadi Pegawai Ada yang jadi Dokter Ada yang jadi Ibu rumah tangga Tapi kebanyakan guru ya Di anak kelas 4 ya Ya Tidak apa-apa Semuanya berbeda Tetapi tetap satu tujuan Sesuai dengan Lambang Atau Semboyan 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 Negara kita Bineka Bineka tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap Satu tujuan Yaitu negara Indonesia Merdeka Ya Oke Jadi orang yang bekerja itu Juga harus mengetahui Apa saja nilai-nilai yang harus Dipahami Seperti apa Misalnya Kalau orang bekerja itu harus yang jujur Orang bekerja itu harus yang Seportif Orang bekerja itu harus yang Sabar Nah nilai-nilai itu yang harus ada Karena apa Orang yang jujur itu Pasti nanti akan Akan mudah jalannya sama Allah Ya Jujur itu adalah hal yang baik Jujur Dalam hal Bekerja itu Sangat Di Kondolkan Ya Makanya Kalau Orang tua pada bekerja itu Semuanya pasti ada yang jujur Ada yang enggak Tapi tergantung orangnya Biasanya ya Anak-anak ya Oke Coba kita baca ya Dari Cerita di bawah ini Kita cek Nilai-nilai Nilai-nilai yang ada dalam Cerita ini Ayo membaca Pemimpin idul Pemimpin yang jujur Ini judul Ya Semuanya tahu Semuanya ini adalah jujur Judul Judul Ida Temanku Sebangku Mungil Berkulit hitam Manis Tidak banyak bicara Dan pandai Itulah cirinya Jadi Ia seorang anak Yang sederhana Ayahnya sudah lama Meninggal Ia tinggal bersama Ibu dan adiknya Ida Anak yang sangat Pandai Nilai-nilai Yang selalu Nilai-nilainya Selalu bagus Memberinya Kesempatan Meneruskan sekolah Tanpa biaya Semua buku pelajaran Dan perlengkapan Ditanggung oleh sekolah Ida Tak pernah malu Dengan kondisi keluarganya Bahkan Ia semakin Majin belajar Dan terus Berprestasi Ida Juga selalu Menjadi Tempat Bertanya Jika teman-temannya Mengalami kesulitan Dalam pelajaran Teman-teman Memilih Ida Sebagai ketua kelas Pandai Tenang Dapat berkomunikasi Dengan baik Serta Mampu menjaga Keterutupan kelas Menjadi modal utamanya Hari ini Ibu Tati Mengingatkan Tentang ulangan Matematika Sebagian siswa Tidak siap Termasuk gugut Si jagoan bola Yang duduk Di belakang kami Waduh Saya belum belajar Bu Kemarin Saya seharian Bermain bola Sampai sore Pulang ke rumah Langsung tidur Bu Protesnya Si gugut Ulangan tetap Berlangsung Gugut Resah Ia menengok Ke kanan Dan ke kiri Tiba-tiba Ditendangnya Kursi Ida Dari belakang Ida Bantu aku dong Geser sedikit Ke kiri Aku mau lihat Jawaban Di kertas Ulanganmu Jawabannya si gugut Ida bergeming Ia hanya Menggeleng-geleng Kepala Pelan Tanpa menengok Ke belakang Gugut Mengganggunya lagi Ayo dong Ida Sekali lagi Sekali ini aja Nanti aku beri kamu Uang 10.000 rupiah Kamu bisa Jajan kue Di kantin Ranyuannya Si gugut Gugut tahu Benar Ida Tidak pernah Jajan di kantin Ibunya Tidak memberinya Bekal uang Jajan Ia selalu Membawa Sebungkus nasi Dan lauk Dari rumah Namun Di rumah Di luar Dugaan gugut Ia tidak Terusik Sekali lagi Ia menggeleng Menggeleng Pelan Sampai Waktu berakhir Gugut terpaksa Menyerahkan Ketua sulangannya Dengan lung lay Pada waktu istirahat Ida menghampiri Gugut Maaf ya Gugut Aku bukan Tidak ingin Membantumu Menyontek Dan memberi Contekan Kepada teman Adalah Perbuatan Tidak jujur Bahkan Perbuatan tersebut Bisa dianggap Sebagai korupsi Kecil-kecilan Kampanya Kepada Gugut Ah Ida Masa Menyontek Sekali saja Dianggap Korupsi Setauku Korupsi Nilainya Miliaran Dan hanya Dilakukan oleh Pejabat Berkuasa Kata Gugut Gugut Justru Kita harus Melatih Diri Korupsi Dan menyontek Sama-sama Mengambil Hak orang lain Bernilai Kecil Atau Besar Tetap saja Tidak jujur Kita Membiasakan Diri Bertingkah Laku lurus Mudah-mudahan Ketika Besar Nanti Kita Tidak akan Tergoda Untuk Melakukan Korupsi Dalam Bentuk Apapun Ida Menambah Dengan Panjang Lebar Aku Dan Teman-teman Sekelas Yang Ikut Mendengarkan Percekapan Ida Dan Kubut Terdiam Setuju Memang Tidak Salah Kalau Memilih Ida Sebagai Memimpin Di Kelas Tidak Sekedar Pandai Ia Juga Patut Dijadikan Teladan Nah Betapa Luar Biasanya Si Ida Perempuan Tapi Hebat Dia Meskipun Tidak ada Ayahnya Tapi Dia Bisa Menjadi Pemimpin Untuk Dirinya Sendiri Ini Anak-anak Bisa Mencontohnya Nah Sekarang Kita Jawab Pertanya Di bawah Nomor Satu Siapa Saja Toko Pada Cerita Di Atas Toko Itu Berarti Orang Yang Dalam Cerita Ada Di Ida Ada Si Gugut Dan Teman-teman Sekelas Nah Ini Adalah Toko Yang Ada Di Dalam Cerita Pertanyaan Kedua Siapa Yang mengikuti Ulangan Matematika Siapa Tadi Gugut Ida Dan Teman-temannya Berarti Siapa Itu Menanyakan Orangnya Tokohnya Tadi Kemudian Tiga Apa Yang Dilakukan Gugut Pada Saat Ulangan Merayu Si Ida Untuk Mencontek Ya Gugut Melakukan Itu Gak Boleh Sebenarnya Pintar Ida Tapi Tidak Mau Empat Apa Yang Dilakukan Ida Ketika Gugut Meninta Jawaban Ida Menggeleng-geleng Kepala Dengan Pelan Dan Tidak Menangik Ke Belakang Nah Itu Bisa Anak Lakukan Jadi Kalau Anak-anak Misalnya Ulangan Di Sekolah Terus Temannya Ada Yang Bisa Senggol Senggol Dari Belakang Mbak Skiah Mbak Skiah Jangan Dengarkan Jangan Didengerin Ya Karena Mencontek Itu Perlaku Yang Tidak Jujur Orang Yang Berlaku Jujur Itu Nanti Akan Dimudahkan Jalannya Sama Allah Kalau Orang Yang Tidak Mau Berlaku Jujur Maka Nanti Jalannya Pasti Susah Ya Belajarnya Males Ya Ngaji Males Kemana-mana Malas Solatnya Malas Ya Jangan Sampai Dilakukan Ya Anak Ya Kemudian Nomor Lima Mengapa Ida Tidak Mau Membantu Kugut Karena Ida Tahu Bahwa Perilaku Mencontek Itu Adalah Perilaku Yang Tidak Jujur Makanya Ida Tidak Mau Membantu Karena Ida Itu Orang Yang Jujur Pandai Dan Gentar Itu Harus Dipertahankan Enam Hal-hal Baik Apa Yang Bisa Melakukan Hal-hal Baik Apa Yang Bisa Kamu Ambil Dari Cerita Di Atas Apa Ayo Hal-hal Baik Kita Harus Bersikap Jujur Jujur Kalau Misalnya Melakukan Hal Apapun Jangan Mencontek Itu Juga Bisa Dilakukan Jadi Anak Yang Rajin Jangan Meles Melesan Jadi Ketika Nanti Ulangan Anak Anak Juga Bisa Enggak Enggak Bingung Bingung Mau Jawab Apa Ini Ustada Nah Anak Anak Jadi Dari Cerita Ini Anak Anak Dapat Pelajaran Sangat Luar Biasa Jadi Perlaku Jujur Itu Adalah Bisa Jadi Pemimpin Pemimpin Yang Dipatuhi Dipatuhi Oleh Teman-teman Yang Lain Sampai Sampai Si Ida Dijadikan Ketua Kelat Karena Kejujurannya Dia Dari Bukan Anak Yang Berada Tadi Si Ida Nggak pernah Dibawakan Uang Jajan Sampai Si Gugut Menyogok Ida Dengan Memberi Uang 10.000 Untuk Beli Jajan Di Gantin Tapi Ida Nggak Mau Karena Ida Terlalu Dibawakan Orang Tuanya Nasi Dan Wau Untuk Makan Oke Anak Sekarang Kita Lihat Sampingnya Sampingnya Tadi Sudah Buat Cep Ini Nah Oke Tadi Sudah Sudah Baca Sekarang Bawahnya Nah Sikap Ida Sikap 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 Dari Ida Jujur Terus Teladan Nah Itu juga Sikap 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 Dari Gugut Pemalas Terus Apa Lagi Nah Ya Pendapat Anak-anak Tentang Sikap Si Ida Bagaimana Pendapatnya Pendapat Itu Bebas Pendapat Itu Apa Yang Anak-anak Rasakan Maksudnya Anak-anak Merasa Bahwa Ini Itu Bagaimana Itu Namanya Pendapat Gitu Ya Pendapatnya Si Ida Dan Si Bubut Ini Nanti Dikerjakan Aja Biar Bagaimana Anak-anak Menilai Dari Sikap Ida Dan Si Bubut Dan Pendapat Anak-anak Oke Itu Anak-anak Kemudian Pada Halaman 32 Nah Di Poin Yang Ketiga Sila Pertama Mengajarkan Bahwa Pemeluk Agama Harus Taat Dengan Aturan Agamanya Setiap Agama Pasti Mengajarkan Pemeluknya Untuk Berbuat Jujur Sikap Tidak Jujur Akan Membawa Dampak Bagi Diri Kita Dan Orang Lain Jadi Sikap Jujur Itu Sama Dengan Contoh Dari Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari Pada Sila Ke Satu Jujur Kepada Allah Semua Orang Yang Jujur Termasuk Orang Yang Bekerja Itu Juga Harus Dilakukan Karena Apa Karena Orang Yang Jujur Itu Nanti Akan Mendapatkan Rizki Yang Halal Kalau Bagi Yang Bekerja Kemudian Kalau Dia Sedang Sekolah Kemudian Tidak Jujur Maka Dia Mengambil Orang Lain Seperti Ini Bugut Itu Adalah Orang Yang Tadi Malam Tidak Belajar Karena Main Bola Sampai Sore Sampai Sore Benar Berarti Dari Pagi Sampai Sore Karena Main Bola Terus Akhirnya Ketika Ulang Dia Tidak Bisa Dia Pengen Nyontek Dia Pengen Nilainya Bagus Itu Bukan Haknya Karena Apa Yang Berhak Untuk Mendapat Nilai Bagus Itu Yang Tadi Malam Berusaha Yang Tadinya Berusaha Dulu Baru Dapat Nilai Yang Bagus Tapi Karena Tidak Usaha Tapi Dia Pengen Dapat Berarti Dia Mengambillah Orang Tain Jadi Anak Diingat Jangan Pernah Menyontek Meskipun Tidak Bisa Tetap Optimis Saya Pasti Bisa Dikerjakan Semampunya Gitu Anak Itu Tentang Pembelajaran Ke Empat Sekarang Kita Beralih Pada Pembelajaran Kelima Pada Halaman 37 Nah Disitu Ada Jenis-jenis Pekerjaan Dalam Tabel Dan Kegiatannya Nah Ini Pasti Anak Betau Kalau Guru Itu Pekerjaannya Apa Kegiatannya Mengajar Nah Itu Job Kalau Penjaga Sekolah Membersihkan Lingkungan Sekolah Ada Tiga Kalau Lagi Kira-kira Apa Misalnya Dokter Apa Kegiatannya Kegiatan Dokter Adalah Mengobati Orang Yang Sakit Selain Dokter Apalagi Masih Ada Dua Empat Empat Sama Lima Polisi Misalnya Apa Jadi Polisi Kegiatannya Adalah Men Menjaga Keamanan Suatu Suatu Daerah Di setiap Daerah Kan ada Polisinya Dia yang Berhak Menjaga Keamanan Dan Menetipkan Keamanan Dalam Suatu Daerah Tersebut Oke Selain Dokter Polisi Terus Apalagi Koki Misalnya Koki 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 Itu berarti Orang Yang Suka Masak Atau Chef Bahasa Kerennya Chef Atau Ilmuwan Juga Ada Orang Ada Yang Suka Ada Yang Ingin Jadi Ilmuwan Di sini Anak Koki Itu Sukanya Mengak Kegiatnya Hanya Memasak Itu Adalah Jenis Perjaan Dan Kegiatan Anak Anak Pasti Sudah Tahu Ini Karena Sangat Gampang Sekali Kalau Kita Bisa Melihat Orang Itu Perjaannya Apa Dilihat Dari Kegiatannya Oke Jadi Seperti Itu Anak Anak Oke Mungkin Cukup Sekian Anak Anak Untuk Melajaran Temati Kita Tugasnya Hanya Ada Di Halaman Berapa Tadi Tugasnya Hanya Ada Di Halaman 31 Tentang Sikap Ida Sikap Ida Ini Coba Anak Anak Identifikasi Sikap Ida Bagaimana Kemudian Pendapat Anak Tentang Sikap Ida Bagaimana Gitu Oke Kalau Sudah Selesai Silahkan Nanti Dikumpulkan Ke Ustada Difoto Dan Dikirim Via Jafri Sama Seperti Tugas Matematika Tadi Nah Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Mari kita Tutup Dengan Doa Kepartelum Majelis Assalamualaikum Wabarakatuh Kepartelum Kepartelum Kepartelum